Intro Hebat dan bangga, mungkin itu ungkapan yang tepat bagi prestasi para siswa SMK Muhammadiyah Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, karena telah terbukti mampu merakit mobil dan sepeda motor listrik. Intro Bahkan untuk sepeda motornya sudah ada yang memesan hasil rakitan para siswa dari sekolah yang juga sering disebut sebagai SMK Purworejo ini. Intro Perakitan mobil dan sepeda motor listrik tersebut merupakan hasil dari penerapan pembelajaran Project Based Learning atau TEFA, Teaching Factory Otomotif, yang telah dijalankan selama ini. Intro Dalam melaksanakan perakitan motor dan mobil listrik tadi, SMK Muhammadiyah Purwodadi bekerja sama dengan PT. Estima Solo, yang selanjutnya dijadikan sebagai media pembelajaran. Intro Dalam melaksanakan pembelajaran itu, SMK Muhammadiyah Purwodadi membeli spare part kendaraan di PT. Estima Solo. Pihak sekolah juga meminta kepada PT. Estima Solo untuk mendampingi dan mengajari siswa dalam merakit motor listrik maupun mobil listrik. Intro Disampaikan oleh Kepala SMK Muhammadiyah Purwodadi, Sumarjo S. Phil I. MPD, saat ditemui pada hari Selasa 17 Januari 2023 lalu, bahwa pihaknya telah mengirimkan 6 siswa untuk membantu merakit motor dan mobil listrik yang ada di PT. Estima Solo. Intro Ketika sampai di SMK Muhammadiyah, menjadi kendaraan praktek dan boleh digunakan oleh seluruh siswa, untuk konsentrasi keahlian TKRO diizinkan untuk membongkar dan memasang kembali kendaraan listrik itu. Intro Jadi SMK pusat keunggulan, itu adalah SMK yang wajib menerapkan salah satu metode pembelajarannya adalah teaching factory. Jadi siswa ini betul-betul mendapatkan materi pelajaran dan praktek itu sesuai yang ada di industri. Kalau misalnya TKRO ya, teknik kendaraan dengan otomotif, itu juga seperti dengan yang di Mitsubishi. Karena kita kerjasama dengan Mitsubishi. Jadi Mitsubishi itu cara servisnya bagaimana, ruang SA-nya seperti apa, kamar mandinya seperti apa, cara pelayanan seperti apa, kita harus sama persis dengan yang ada di industri. Itu yang kemudian disebut dengan teaching factory, pembelajaran yang menyerupai atau mirip dengan industri. Itu wajib untuk dilakukan oleh SMK pusat keunggulan. Dan SMK Muhammadiyah Prodhati merupakan SMK pusat keunggulan pertama di Purwarjo. Lebih jauh dikatakan bahwa motor dan mobil listrik hasil rakitan siswa SMK Muhammadiyah Prodhati tersebut telah diminati oleh sejumlah pihak dan mereka juga telah memesan untuk pembuatan motor listrik itu. Mereka yang memesan diantaranya Menko PMK Mohajir Effendi, memesan 1 unit, Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Pimpinan Pusat, memesan 2 unit, dan Universitas Muhammadiyah Prodhati Perwarjo, memesan 1 unit. Jadi pada saat ekspo Muhammadiyah dalam rangka muktamar Muhammadiyah ke-48 yang ada di Colomadu, itu kebetulan Pak Menko hadir berkeliling, mengelilingi seluruh setan dan Alhamdulillah berkenan mampir ke setan kami dan mengapresiasi motor dan mobil listrik kami dan beliau sempat menandatangani motor listrik kami dan beliau pesan 1 unit motor, cuma ada 1 tantangan buat kami, yaitu mengganti baterai motor yang terpasang diganti dengan teknologi yang lebih bagus. Insya Allah tantangan itu akan kita hadirkan 12 Februari beserta salah satu PT yang masih dalam konfirmasi. Insya Allah Menko akan berkenan hadir ke SMK, meresmikan Teva Otomotif, sekaligus menjawab tantangan kami, memproduksi atau memberikan baterai yang itu sesuai dengan yang diinginkan Pak Menko. Harapan ke depan bahwa motor listrik yang nanti akan kita kerjasamakan dengan salah satu perusahaan atau PT, kita sampaikan inisialnya F gitu, itu insya Allah akan kita kerjasamakan untuk sampai produksi. Rencananya produksi baterai, produksi charger, kemudian produksi mesin motor itu ada di sekolah kita. Jadi betul-betul anak itu mendapatkan materi pelajaran yang sesuai dengan industri. Industri mengerjakan apa, kita bisa mengerjakan apa. Artinya sama, konek. Karena ini yang dinamakan link and super match.